Intro Mengapa pasar sentral sulit untuk bangkit lagi? Ikuti ulasannya pada video ini Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Pasar sentral Makassar pernah memuncaki masa jahian di era 90 hingga 2000-an Namun kebakaran yang terjadi di 2014 lalu Pasar sentral kala itu bernama Makassar Mal Memaksa untuk direnovasi kembali Kini gedung baru telah berdiri dengan mengusun tema New Makassar Mal Namun sudah hampir satu dekade setelah berdirinya gedung ini Potensi customer tak seperti dulu lagi Ada dua faktor penyebab pasar sentral sulit untuk bangkit lagi Yang di satu, faktor mikro dan faktor makro Untuk pertama, mari kita bahas soal faktor mikro dulu Salah satu poin daripada faktor mikro adalah perubahan kultur radius pasar Apa yang dimaksud dengan kultur radius pasar? Kebakaran yang terjadi di 2014 itu memaksa para pedagang untuk membangun lapak-lapak sementara Di sekitar radius pasar sentral Lapak sementara pedagang ini memaksa berubahnya radius kultur pasar Di mana jalan layah, jalan satangah, dan beberapa lorong-lorong kecil akses jalan layah Menjadi area bisnis Lorong jalan layah ini misalnya adalah lorong yang menjadi akses menghubungkan antara jalan layah dengan bulu sarau Kawasan ini dulunya hanyalah kawasan pemukiman Tak pernah terpikir sekarang menjadi area bisnis Ketika gedung utama pasar sentral sudah selesai Para pedagang yang sudah menempati secara permanen ini Tidak akan mungkin menutup lapaknya dan berpindah ke gedung utama pasar sentral Akibatnya ketika gedung utama sudah beroperasi Sentralisasi pembeli tidak akan bisa tercipta seperti dulu lagi Efek daripada kultur radius pasar ini Sulit untuk dibendung Dan lumrah terjadi di berbagai pasar Terutama yang paling mencolok terjadi di pasar terong Dimana gedung utama pasar terong hanya menjadi ikon belaka Selanjutnya poin kedua dari faktor mikro adalah bangkitnya pasar butung kala itu Ketika para pedagang pasar sentral masih berjibaku di penampungan sementara Pasar butung kala itu berada di kondisi prima Para pembeli yang kala itu terkonsentrasi di pasar sentral Saat itu mulai merilik ke pasar butung Apatah lagi beberapa pedagang di pasar sentral Mulai bermigrasi ke pasar butung untuk mendapatkan tempat yang lebih layak berjualan Akibatnya ketika gedung utama pasar sentral pun sudah selesai Para pembeli sudah menemukan zona nyaman untuk berbelanja tetap pada pasar butung Memang sejak era tahun 80an Nafas utama pasar sentral adalah pusat grosir Indonesia Timur Tapi saat ini boleh jadi telah diambil alih oleh pasar butung Selanjutnya poin ketiga dari faktor mikro adalah maraknya pusat perbelanjaan Seputar pasar sentral bahkan di kota Makassar Berdirinya Karebo Siling, MTC Karebo Siling, dan beberapa mall-mall besar di kota Makassar Tentu menjadi faktor menurunnya pembeli di pasar sentral Berikutnya adalah faktor kedua Mengapa pasar sentral sulit untuk bangkit lagi Faktor kedua ini disebut dengan faktor makro Dimana poin utamanya adalah Berubahnya global dunia marketing Tak bisa dipungkiri runtuhnya gere-gere besar Giant supermarket, matahari departemen store, dan beberapa ritoritor besar nasional lainnya Rumahnya itu runtuh karena revolusi global dunia marketing Perkembangan teknologi memicu berubahnya pola belanja dan pola marketing dunia internasional Termasuk berimbas kepada pasar sentral Menjamurnya marketplace-marketplace yang berbasis online Memicu berubahnya gaya berbelanja masyarakat dunia Termasuk masyarakat Indonesia dan Makassar pada khususnya Gaya berbelanja manual sudah mulai ditinggalkan Dan belanja online bisa dilakukan hanya dari rumah saja Para pedagang pasar sentral tentu harus jeli melihat revolusi global ini Perubahan adalah sesuatu kenisjayaan Tuntutan perubahan memaksa kita untuk terus beradaptasi atas perubahan itu Setiap kaum ada masanya Setiap kejayaan ada akhirnya Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe Like dan share jika menurut kamu ini bermanfaat Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan share jika menonton video kami